Intro Sementara itu pemirsa Polres Blora membagikan ratusan sembako bagi warga perantau. Pembagian sembako ini diharapkan mampu meringankan beban warga yang sementara tidak bisa beraktivitas. Sebanyak 500 paket sembako dibagikan Polres Blora kepada warga perantau asal Papua. Pemberian bantuan dilakukan secara simbolis di asrama sekolah warga Papua yang berada di Wisma Pancasila SMK Katolik Blora. Sebanyak 16 pelajar Papua menerima bantuan yang diberikan langsung oleh Kapolres Blora AKBP Ferry Irawan. Kapolres mengatakan pemberian sembako ditujukan kepada warga perantau yang memang terkena dampak langsung virus corona. Bantuan ini diharapkan mampu meringankan beban mereka di tengah mewabahnya virus corona. Jadi kita semua ya semua unsur masyarakat kita berikan yang bagian dari warga Blora yang perlu dan membutuhkan kita sasar. Jadi dari lokasi pelajar Papua di Wisma Pancasila ini setelah ini kita ke lokasi pesantren ataupun patiasuan di wilayah Kabupaten Blora. Sementara itu salah satu pelajar asal Papua Mariela mengaku selama wabah virus corona ia bersama teman-temannya dilarang keluar asrama. Ia berharap agar pandemi virus corona bisa segera berakhir sehingga ia bisa menjalankan aktivitas di luar asrama. Bilang kan nanti hari ini dibahain kayak bantuan gitu kita senang banget bersyukur gitu soalnya kan membantui bu asrama kita juga kan karena gak bisa keluar-keluar buat belanja gitu jadi setidaknya udah ada bantuan buat kita tinggal di asrama gitu jadi bersyukur banget gitu. Mis, selama pandemi ini, ini gak pernah keluar? Iya gak pernah keluar, dibilang sama bu asrama gak boleh keluar. Soalnya kan kasihan juga buin kalau kita sakit gitu kan juga kan satu dapat satu asrama pasti kan terkena virus juga jadi kita gak pernah keluar sama sekali. Terus di asrama ngapain aja itu? Di asrama ya kerja gitu bersih nasrama, setelah itu makan, tidur, bangun, kayak biasa-biasa gitu. Selain pelajar Papua, pemberian paket sembako juga diberikan kepada anak-anak di Panti Asuhan Darul Hadlona di Kecamatan Tunjungan Blora. Dari Blora, Ananda Oktora melaporkan.